Pemilik MNC Group, Haritano Sudipio geram dengan keputusan pemerintah yang menyuntik mati TV analog. Hari menilai, masyarakat di Jabodetabek merasa dirugikan atas keputusan itu. Sebab menurutnya masih banyak masyarakat yang belum memiliki set-top box untuk peralih kesiaran digital. Hari menyebut, masyarakat yang terdampak ini terutama dari kalangan ekonomi mendengah ke bawah. Mereka tak lagi bisa menikmati siaran TV secara analog sejak Rabu 2 November. Kecuali bagi masyarakat yang mampu membeli STP, mengganti TV digital, atau berlangganan TV parabola. Selain merugikan masyarakat, Hari juga menilai kebijakan pemerintah memaksa stasiun televisi mematikan siaran analog cacat hukum. Ia lalu menyinggung implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Menurut Hari, apabila merujuk pada Undang-Undang tersebut, seharusnya siaran TV analog dimatikan secara nasional atau serentak. Bukan lagi hanya terbatas wilayah Jabodetabek. Terlebih, MNC Group mengaku selama ini belum menerima surat resmi terkait instruksi pemerintah untuk mematikan siaran TV analog mereka. Dengan terpaksa, Hari pun mematikan siaran TV analog di Jabodetabek. Ia kemudian meminta maaf kepada pemirsa televisinya karena tak punya pilihan lain. Namun, pendiri Partai Perindo itu berencana membawa hal tersebut ke jalur hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di TribuJos. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!